Haji Apuk Idris kembali terpilih menjadi Ketua MPCPP Kabupaten Bekasi masa bakti tahun 2023-2027 Kabupaten Bekasi Delta News TV Haji Apuk Idris terpilih kembali menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi secara aklamasi melalui musyawarah cabang muskap yang digelar di Hotel Antero, Jababeka, Cikarang Utara, Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Ketua MPW, Pemuda Pancasila Jawa Barat Dian Rahadian mengatakan MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi sudah menjalankan amanah konstitusi organisasi dengan menggelar muskap yang merupakan amanah konstitusi Yang mana muskap yang dilaksanakan 4 tahun sekali Muskap pemegang kekuasaan tertinggi Ormas Pemuda Pancasila di Kabupaten Kota Sementara itu, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi terpilih Haji Apuk Idris mengatakan Sebagai orang tua dari semua kader pemuda Pancasila di Kabupaten Bekasi menginginkan kader semua sukses dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi Dia berpesan dan memohon kepada kader pemuda Pancasila di Kabupaten Bekasi agar bersatu, tetap kompak dan solid karena dengan sudah bersatu apapun keinginan bisa tercapai Haji Apuk Idris mengaku muskap hari ini menjadi yang kelima terpilihnya kembali Atas hal tersebut apa yang sudah menjadi programnya di tahun sebelumnya akan kembali dilanjutkan Termasuk program baru yang akan dijalankan di tahun pertamanya Dari Kecamatan Cikarang Utara Anjuanda Delta News TV melaporkan Pemuda Pancasila di Kabupaten Bekasi sudah menjalankan kemanah konstitusi Muscap adalah manah konstitusi, muscap dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, muscap mendekat kuasa tertinggi Alhamdulillah seluruh rangkaian proses bagaimana yang betul dalam menghargai masyarakat Pemuda Panjang Kurang seperti semuanya Jangan semua maklum semangat secara agrar masyarakat Memilih kembali Ini merupakan sebuah penRawah permajuan Terima kasih Kita tahu sendiri Semakin hari, semakin hari, semakin banyak kadang-kadang pemuda Pancasila yang dari perilai tuaraan. Ini yang luar biasa karena kita melihat dikasih pemuda Pancasila sangat dekat dengan alimu lama. Sangat dekat dengan pemuda Pancasila. Maksudnya ini bisa menepis kenapaan pemuda Pancasila itu berapa banyak khabar atau pemuda Pancasila ini selalu melaksakan alimu. Ini terbukti, kalau kempekasih, pemuda Pancasila begitu dikit lagi. Kita tentu berharap dengan kebesaran pemuda Pancasila. Ini tentunya dengan terpilihnya kembali-kembali, ini juga akan semakin dengan beberapa harapan pemuda Pancasila sudah bersama. Pemuda Pancasila dapat lebih berperan lagi dalam pembangunan di tempatan Pekasila. Dan dalam momentum pemilu 2020, dengan kekuatan dan kebesaran pemuda, Kita tidak ingin pemuda Pancasila hanya di Jakarta Pugik, nasi kelompok, nasi kelompok, nasi kelompok. 2024 kita ingin menentukan nasi kelompok. Kita ingin mengantarkan kader-kader terbaik kita, untuk duduk baik sebagi ini. Jadi, apapun partainya, karena kita tidak bisa mengarahkan kader ini. Ada apapun partainya, tapi kader-kader terbaik kemudahan Pancasila, ya, untuk kursi di Baji 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 Satu, maupun nanti sebagai Bupati Bekasi, periode untuk berhentak polisi. Bapak Haji Apertu, saya pikir beliau seorang orang tua, seorang yang begitu mengayangi, yang begitu menyayangi, sehingga banyak beliau sudah mencetak, Alhamdulillah bahwa saya, sebagai orang tua di Bekasi, kader-kader pemuda Pancasila itu yang dibawa menawungan saya, sebab mereka pada suksesnya masih. Yang kedua, menambah beban buat saya dosa, bahwa yang namanya jabatan itu amanah, manakala kita jalankan yang baik, itu adalah kuat sayang yang berat. Nah, saya sebetulnya setinggi sehat, tapi anak-anak itu ingin bahwa saya terus-terus, ya, itu suatu amanah, amanah itu akan saya jalankan dengan. Kalau pesan untuk para kader sendiri apa itu? Saya mohon kepada kader pemuda Pancasila yang di Bekasi, kita bersatu, insya Allah. Kalau sudah bersatu, apapun, keinginan kita akan tercapai. Jangan sampai berkecabat. Berarti artinya bahwa BPN makal plus preperti anggota? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bahwa kita akan mempersatukan orang Bekasi, dari mulai tingkatan RT sampai RW, termasuk desa, kecamatan. Sejak Kabupaten Bekasi ini, saya ingin bahwa orang Bekasi tersepaling menengah. Insya Allah. Yang terpilih yang sekarang ini, program apa yang akan dilakukan oleh MPC, yang prioritasnya? Yang prioritas kantor dulu saya. Kantor dulu, apa yang keinginan tadi komisi-komisi, insya Allah, itu pun memang sudah saya program. Untuk masyarakat sendiri? Untuk masyarakat sendiri jelas, bahwa kita PP ini memang organisasi kemasyarakatan. Mana salah masyarakat itu minta bantuan sama kita? Pasti kita akan bantu. Dengan apa? Dengan gotong royong dan rukunan Pancasila yang ada. Termasuk program sebelumnya, oh iya, pada rumah segala apa itu memang itu pasti. Harapan Mbabe selalu ketua terpilih kepada kader PP, apa yang terpilih? Insya Allah bahwa ke depan ini kader kumula Pancasila, bahwa kita ini menurut tahun politik, yang memang mereka itu juga di politik monggur, silahkan PP tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Silahkan partai yang dia pilih. Kita tidak mengarahkan ke salah satu partai. Jadi ada kebewasan di Jaman Milu Pancasila sendiri? Iya. Dari PP sendiri, Anda bakal jadi calon kepala daerah, nih, deh? Kalau dari pemuda Pancasila untuk kebukasi. Kalau sekarang ini barangkali tanya aja, saya juga pasti gelap. Insya Allah, ya ke depan nanti kita setelah di apa namanya, di pertengahan, pasti akan muncul. Terima kasih.